50 Tahun Ultramel Menutrisi Negeri Sepenuh Hati Aku tahu sih, Chef Arnold itu emang biasanya jarang banget nih, ngabisin makanan kecuali emang bener-bener enak banget dan kali ini bener-bener dihabisin lagi sama dia Sumpah, happy banget Hai, saya Chef Arnold, kalian pasti sudah tidak sabarkan untuk menonton MasterChef Indonesia Season ke-10 dan siapa jagoan kalian, langsung saja nonton di channel ini ya like, subscribe, karepmu dan juga jangan lupa komen di video ini Ami, Jio Kalian sudah menyelesaikan challenge the final battle Sekarang saatnya kami semua akan mencicipi hidangan kalian, ya 3 course, dimulai dari di-appetiser Silahkan Ami dan Jio Ya Ini momen nih, momen terakhir kita bisa serve something ke juri Aduh, ini rasanya bangga banget sih Nah Chef sama Colgio kayak lebih tenang aja gitu loh karena kan ada Colgio juga kayak kita bisa tahu baik dan buruknya masakan kita semoga hidangan kita semoga memuaskan dan juri suka Oke, Ami ini apa? Itu asinan Bogor, Chef dengan granita nanas Terus dibawahnya ini apa ya? Itu ada mangga muda yang saya jadikan puding Terus ada kacang Mangga muda puding Iya Kedondong sama Mangga muda Terus ada timun juga disitu Aduh Jadi hidangan yang dicicipin dulu nih sama juri-juri Gemeter rasanya Ami bikin konsepnya Nusantara Cuman platingnya bener-bener wah di-elevate banget sama dia Keren banget sih Ami ini Kenapa pilihnya asinan Bogor? Kamu dari Bogor? Iya Karena saya dari Bogor, Chef Ami Iya, Chef Mangga mudanya nih kamu jadikan puding ini pakai jelingnya apa? Agar-agar, Chef Masuk jeli ya? Iya Sama gula sedikit sama tadi pakai jeruk sedikit Jadi bukan namanya bukan Mangga muda jeli? Biar naikin asemnya sedikit sih, Chef Bukan, namanya puding apa jeli? Puding apa jeli? Mangga mudanya nih kamu jadikan puding ini Pakai jelingnya apa? Pakai agar-agar, Chef Masuk jeli ya? Iya Sama gula sedikit sama tadi pakai jeruk sedikit Berarti bukan namanya bukan Mangga muda jeli? Biar naikin asemnya sedikit sih, Chef Bukan, namanya puding apa jeli? Puding apa jeli? Puding Ya, teksturnya emang seperti ini? Tadinya pengennya agak lebih firm sih, Chef Cuma karena itu kan pakai gak saya saring Mangga nya, jadi lebih berat gitu Kalau masaknya sampai mendidih? Pak, sampai mendidih Pilihan hidangannya sih saya suka ya As an appetizer Asinan Bogor Saya udah pernah juga actually Di sebuah event memilih asinan Bogor sebagai appetizer Karena memang Mouth watering Lebih kepotongan buah-buahannya ya Dengar komentar saya pernyata Happy banget sih Aku gak salah pilih hidangan Selain saya pernyata pernah buat juga Sebagai hidangan yang dia suka Aku juga bisa nih Ngangkat nama asal daerah aku Yaitu Bogor Kalau dari saya mungkin Kuahnya sedikit terlalu manis, Chef Sedikit terlalu manis, Chef Sedikit manis It's good, tapi Sedikit manis Thank you, Chef Saya suka dengan perpaduan Temperature Saya suka dengan Texture semuanya Di sini Puding Yes, bisa lebih firm lagi Coba dibikin lebih baik Chef Ana juga suka nih Permainan temperatur yang ada Dalam hidangan aku Dan emang sih aku sadar Kurang firm aja itu Mangganya Padahal masaknya udah mendidih banget Chef Mungkin Keberatan kali ya Dari si Sari-sari buah manganya I mean overall flavor Saya sangat suka Ya Dengan condenser Asamnya bisa tambahin dikit Pedasnya bisa tambahin dikit Sebenernya kalau dibilang Si liquidnya ini terlalu manis Dia terlalu manis Karena elemen asamnya Dari yang lain-lain kurang Gimana biasanya ada mangga muda Ada buah-buahan lain Mungkin melimbing Atau apa Kamu cari yang asam Dipadukan dengan ini manis pas Tapi Elemen-elemen lainnya ini Kurang asam Jadinya Kurang asam? Liquidnya terasa terlalu manis Oke, terima kasih Seneng aja dan bangga sih pastinya Yang dikomenin dari dis appetizernya Ami Itu cuman potongan buahnya doang Itu minim si mie It's a good start mie Nice Good job Good job Jill Ya Chef Oh Boigi Untuk base-nya Itu ada Cheddar and paprika biscuits Dan diatasnya ada Chipotle and Smoked pepper jam Diatasnya itu ada Panseered scallop Dan yang di top paling atas itu Pineapple salsa Appetizer Kogyo itu dilihat itu cantik banget Petit gitu lucu Dan dia semoga aja Juri-juri pun juga suka Makan pake tangan? Yes, it's like a bite A bit messy ya Kalau untuk bite Karena size-nya yang Bukan satu mouthful Kalau kamu mau buat ini satu bite You have to make it A flat More flat Flat, oh oke Potong scallopnya jauh lebih tipis-tipis Jadi dia Oke Tadi Ami dikomenin dari potongan Dan sekarang aku juga dikomenin potongan Kayaknya emang kita harus belajar sih Di cara penyajian Cuman ya yang penting rasanya enak deh Jadi ini Apa tadi? Chipotle apa jam? Chipotle and smoked pepper jam Smoke pepper or paprika? Red pepper Paprika Oh, red pepper Red pepper Kenapa harus pake pineapple Gak pake mango? Saya suka Apa mau cari tekstur yang Gak terlalu crunchy Nyelek Soft Cuman masih ada rasa zinc Dari si pineapple-nya Mango pun juga ada, no? Ah, oke Tapi aku mau cari flavor nanasnya itu, Chef Jadi ya Rasa nanasnya itu Di salsanya kamu pakai herbs? Silantro Silantro No complaining Salsanya kalau saya pribadi Pineapple kamu bisa Sama tomatnya bisa lebih kecil lagi Potongannya Lebih rapi Dan juga si scallop Seandainya kamu bisa Dibuat melingkar Dan si salsanya di tengah Daripada lingkaran tersebut Lebih ke cara penyajian ya Itu akan jauh lebih Cantik Peeling Lebih mouth Watering Oke, Chef Pokoknya next Kalau aku bikin dish ini Aku bakal ingat apa kata Chef Juna Potongannya bisa lebih rapi lagi Platingnya bisa lebih rapi lagi Cuman ya Rasanya enak kan, Chef Favorite is good Chipotle-nya dengan pineapple salsanya Definitely cocok Silantro mungkin bisa ditambahin lagi Untuk presence Mungkin kamu bisa chop Bagian roots-nya kamu mix dengan paste-nya Jam-nya ya Flavor of the jam is good Bisa juga slice of lime Untuk tambah Oke Untuk supaya sedikit lagi Refreshment Buat saya sebenarnya lebih kepilihan nanasnya ya Biasanya Kamu buat salsa seperti ini Karena nanas itu menambahkan Freshness Zinc Ada acidity-nya Tapi ini Nanas yang kamu pilih ini Sweet Oh, oke It's not the Acid one Ya Baik Chef Juna Chef Renata Saatnya kita untuk menilai appetizer mereka Jangan nyontek ya Jangan nyontek ya Akhirnya udah denger komen dari appetizer aku Dan juri akan langsung kasih nilai Overall juga oke sih Ini aku sama Ami nih kayaknya seimbang nih Wih, denger komentar ko Gio Dia juga sama-sama bagus ya Kayak punya aku Kayaknya bakal seru nih Penel kali ini Oke baik kita akan masuk ke main course Chef Juna siap Renata Ami Jio Silahkan main course Let's go Let's go Selanjutnya kita serve main course Dan disitu juga main course aku dan Ami Sebelahan di atas meja juri Wah Keren sih Keren banget Boleh dijelaskan ini apa Ami? Itu laksa betawi sep Dengan sebur daging Looks good ha? Ayo sep Buru-buru makan Laksa buatan Ami Aku yakin sep Kalian suka rasanya Ada yang perlu dirubah Jika kamu ada kesempatan? Enggak sep Enggak ya Untuk laksa aku kali ini Aku bener-bener gak ada yang dirubah sep Sama sekali Aku happy banget hidangan terakhir aku Untuk para sep kali ini Bener-bener pede banget Gimana? Experience Master Chef Bisa diduakan Atau tergantikan? Enggak bisa tergantikan Chef Mana? Apa? Experience Chefnya Enggak bisa diungkapin Kata-kata Bangga banget Terus keren banget aja Enggak banget Keren banget Enak banget Memorable banget Betul Ada disini Berlalu gak tergantikan sih Bener-bener penasaran Semuanya tuh kayak Gak pernah ada Dan gak pernah aku dapetin Di sebelum-sebelumnya Dan kali ini bener-bener Wah banget Kenapa pilih Bikin Laksa Kebetulan Laksa juga salah satu menu favorit saya Chef Dan kenapa laksanya Pakai Semur daging Karena biasanya Laksa betawi sendiri Pairingnya sama Semur daging Jengkol Dan ya Kayak gitu Chef Laksa betawi ini Biasanya tuh di pairing sama Semur daging Tapi Selain semur daging Ada semur jengkol juga Chef Tapi kan gak mungkin Aku masak jengkol di galeri Takut gak pada durian Chefnya Very nice Saya suka nih Gurih, rempah, creamy Pedas Wangi Dipaduin dengan Semur daging yang manis Juicy Dan flavornya pun juga balance Masuk Komplement one another Thank you Chef Very good Very good Yang kurang satu Apa tuh? Tofunya keluar dari fryer Tidak di season Always Ngeliat Chef Arnold makan main course-nya Ami Itu Wah lahap banget Ini kayaknya emang masakannya Ami Selalu cocok sih Di lidahnya Chef Arnold Aku tahu sih Chef Arnold tuh emang biasanya jarang banget nih Ngabisin makanan kecobaan Soalnya emang bener-bener enak banget Dan kali ini bener-bener dihabisin lagi sama dia Sumpah Happy banget Very tasty Thank you Chef Ami masak sesuatu yang nusantara Which is yang rasanya tuh Wah berempah banget Semoga masakan aku yang western ini Bisa menandingi rasa nusantara masakan Ami Oke Joe Apa yang kita punya disini? Itu ada garlic crusted black coat Di bawahnya ada gnocchi sama chestnut mushroom puree Terus ada apple granulata sama salted mushroom So pure-nya apa? Chestnut mushroom Base-nya dari itu sih Chef Few kinds of mushroom Ada champignon Portobello sama Swiss brown Terus di saute Terus diglaze with stock Terus di blend sama chestnut Ngeliat juri nyicipin main course aku Aku liatin satu-satu Chef Juna, Chef Renata, Chef Arnold Aduh semoga komentar makanan aku bagus juga nih Again ya tadi Saya udah sempet ke bench kamu kan Nothing wrong with the gnocchi Tapi yang langkah baiknya You give them texture The back of the fork Karena sauce kamu ini cukup smooth Biar dia pada saat dimakan lebih coating Siap Chef Tapi bukan yang gak mau ngikutin Chef Juna sih Itu karena aku gak ada waktu lagi Ini waktunya mepet Dan kalau aku bikin nyokinya satu-satu Itu ntar gak sempet Chef But texture wise Nyoki is very good Nice and fluffy Gak berat Channelnya juga pas Tinggal kematangan ikan Very good Thank you Chef Puree bisa sedikit lebih halus But flavor is very nice Thank you Chef I love the apples Very smart Thank you Chef Kalau saya 50-50 Hate or love it Saya suka Kalau misalnya dia Chestnut and mushroom Dengan apple Dan let's say itu saja Saya tidak akan suka Tapi karena ini adalah fish It makes me like it Dimana it's a fatty fish Ada lemon zest Sama apple gram olatanya Yang membuat ini lebih ringan In terms of nyoki Saya Kamu konsisten ya Dari awal Kamu sering bikin pasta Kamu juga sudah pernah membuat nyoki Dan selalu Enak Dan masih Enak Thank you Chef That's good Senang banget Dapet komplimen itu Dari Chef Renata Aku kalau bikin pasta Bikin nyoki Itu selalu enak Thank you so much Chef Oh Gio Untuk bikin Nyoki mah udah jangan diraguin lagi Pasti enak buatan dia Siap Juna Siap Renata Very good Saya udah mulai kenyang But we have to leave room for dessert Okay Guys Ya great job ya Very satisfying Ya Sekali lagi Ini tidak Tidak mengecewakan kami untuk Melihat kalian berdua berada di grand final season 10 ini Thank you Chef That's for sure Mi Gila Bangga banget gak sih Mi Kita ada di grand final bareng dan juri-juri pun seneng Kita ada di grand final ini Wah Seru banget ya Mi Wah seneng banget Mari kita berikan nilai Wow Ini agak susah ini Ini gak sulit ya Sampai jumpa Jangan the right Yang Lo Sees Sampai jumpa Jangan Mastai jumpa Jangan